dilanjutkan yang mulia Majelis Hakim yang mulia penuntut umum dan persidangan yang kami hormati 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Riki Risalwibowo saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu dengan saksi Verdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan di rumah durian 3 nomor 46 yang diawali dari pembicaraan antara saksi Riki Risalwibowo saksi Richard Eliezer dan saksi Verdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling hal tersebut telah terbantahkan berdasarkan keterangan saksi Verdi Sambo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan dan pembicaraan antara saksi Riki Risal dan saksi Verdi Sambo maupun saksi Richard dengan saksi Verdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling sebagaimana keterangan saksi Verdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lantai 3 rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 bahwa pada saat di lantai 3 rumah Saguling saksi memanggil saksi Riki Risalwibowo pertama sebelum memanggil saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu hal tersebut selaras dengan keterangan saksi Putri Candrawati pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi Verdi Sambo memanggil saksi Riki dengan menggunakan HT pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa kuat ma'ruf bahwa hal ini juga sejalan dengan keterangan terdakwa pada tanggal 9 Januari 2022 yang menyatakan bahwa pada saat di lantai 3 rumah Saguling terdakwa tidak melihat saksi Verdi Sambo terdakwa juga tidak mendengar ada suara saksi Verdi Sambo dengan demikian terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan maupun pembicaraan antara saksi Riki, saksi Richard dengan saksi Verdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling 7. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Verdi Sambo di rumah Durian 3 nomor 46 bahwa asumsi penuntut umum dalam tuntutannya halaman 414 angka 34 menyimpulkan terdakwa telah berkomunikasi dengan saksi Verdi Sambo membahas mengenai peran terdakwa untuk menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon lantai 2 rumah Durian 3 nomor 46 bahwa tindakan terdakwa kuat ma'ruf menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon sebagai tindakan spontan yang merupakan bagian dari pekerjaan terdakwa sebagai asisten rumah tangga tidak pernah ada instruksi khusus mengenai hal tersebut dari siapapun termasuk saksi Verdi Sambo tidak ada saksi dan bukti yang menjadi fakta persidangan yang mendukung dalil penuntut umum yang mengaitkan kegiatan menutup pintu depan dan pintu balkon sebagai bagian dari perencanaan merampas nyawa korban bahwa sesungguhnya yang terungkap di persidangan dan menjadi fakta dalam perkara aku terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Verdi Sambo yaitu pada saat di rumah Durian 3 hal mana saksi Verdi Sambo merintahkan terdakwa untuk memanggil korban dan riki dan saksi riki ke dalam rumah Durian 3 sesuai dengan keterangan saksi Verdi Sambo dan terdakwa di persidangan bahwa saksi Verdi Sambo bertemu dengan terdakwa di dapur dan memerintahkan untuk memanggil saksi riki dan korban kemudian saksi masuk ke dalam rumah bersama korban dan saksi riki risal wibowo yang berada di belakang dengan demikian kesimpulan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan 8. Terdakwa baru menerima arahan terkait skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 diropropos dari saksi Verdi Sambo bahwa dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 423 yang menyatakan terdakwa telah mengetahui adanya skenario tembak-menembak sejak awal berdasarkan kesaksian dari keterangan saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa saksi Beni Ali telah melakukan interogasi awal sesaat setelah peristiwa di rumah durian 3 atas kesaksian tersebut terdakwa telah membantah dalam persidangan bahwa dirinya tidak pernah diinterogasi oleh saksi Beni Ali di durian 3 bahwa terdakwa mendapatkan atau menerima perintah dari saksi Verdi Sambo terkait skenario tembak-menembak pada saat terdakwa diperiksa di Paminal dan Provos Mabel Porri sehingga cerita atau skenario tembak-menembak yang terjadi di durian 3 terdakwa sama sekali tidak mengetahui sebelumnya bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Riki saksi Verdi Sambo dan terdakwa oleh karena itu kesaksian saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa skenario tembak-menembak tersebut telah diceritakan sesuai saat setelah peristiwa di rumah durian 3 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar 9. Terdakwa berangkat dari Magelang ke rumah saguling dan berangkat dari rumah saguling ke rumah durian 3 atas permintaan dari saksi Riki Risalwibowo Dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 404 angka 12 dan halaman 423 angka 30 menyampaikan terdakwa ikut mengantarkan saksi Puteri Chandra dari Magelang ke Jakarta dan saksi Puteri Chandra Wati mengajak terdakwa untuk isolasi mandiri ke rumah durian 3 bahwa terungkap di persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa sekitar pagi hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk bersiap-siap karena akan ikut serta rombongan berangkat ke Jakarta dan akan kembali pada hari yang sama bahwa dikarenakan rencana akan kembali ke Magelang maka terdakwa tidak perlu menjalani tes PCR setibanya di saguling bahwa sekitar sore hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk ikut mengantar saksi Puteri Chandrawati ke rumah durian 3 dan diinformasikan setelah mengantar ke rumah durian 3 terdakwa dan saksi Riki Risalwibowo akan kembali ke Magelang dengan demikian kegiatan terdakwa ikut dalam rombongan dari Magelang ke Jakarta dan dari rumah saguling ke rumah durian 346 terbukti hanya berdasarkan permintaan dari saksi Riki Risalwibowo tanpa mengetahui akan adanya peristiwa pembunuhan terhadap korban di rumah durian 346 sehingga asumsi penuntut umum tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sepuluh alasan terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah durian 3 nomor 46 bahwa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 405 yang menyatakan bahwa terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap korban dengan cara membawa pisau buah sejak dari Magelang sampai ke Jakarta adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar bahwa terdakwa membawa pisau buah yang disimpan di dalam tasnya dari Magelang ke Jakarta adalah alamiah untuk menjaga diri karena telah terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban di Magelang sebagaimana keterang saksi terdakwa di muka persidangan adalah fakta dalam persidangan bahwa pisau tersebut tidak dibawa terdakwa ke rumah durian 3 melainkan ada di dalam tas slingbag yang tersimpan di dalam mobil Lexus Nopol L193SX mobil operasional Magelang yang ditinggal di rumah Saguling sebagaimana keterangan terdakwa hal ini bersesuaian dengan keterangan Asandromer saksi Ridwan Soplanit dan saksi Rizki Risalibowo saksi Asandromer bahwa pada saat saksi masuk setelah mendengar suara tembakan saksi melihat terdakwa kuat ma'ruf tidak memegang pisau saksi Ridwan Ersoplanit bahwa saksi tidak menemukan barang bukti berupa pisau saksi Rizki Risalibowo bahwa saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa kuat ma'ruf membawa tas di durian 3 maupun di Saguling sehingga dalil penuntut umum yang menyatakan terdakwa mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah durian 3 tidak beralasan dan patut untuk ditolak sebagaimana hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Verdi Sambo pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa setelah menghadap ke Polri saksi menghadap ke Biro Provos karena baru saksi Richard yang diceritakan mengenai tembak-menembak sehingga dikhawatirkan tidak sinkron dan dengan terdakwa lainnya disitu dari situ saksi meminta saksi Cuk Puranto untuk mengumpulkan para terdakwa di pojok pemeriksaan Propos bahwa terdakwa menyatakan bahwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati